Intro Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa menggelar simulasi proses pencoblosan surat suara pada pemilu 17 April mendatang. Dalam simulasi ini KPU melibatkan semua petugas KPPS yang bertugas di kecematan sebagai petugas di TPS agar mereka bisa mengetahui bagaimana proses pencoblosan sesungguhnya pada hari H pelaksanaan pemungutan suara. Ketua KPU Kabupaten Sumbawa Muhammad Wildan mengatakan dalam simulasi ini digambarkan bagaimana proses pencoblosan sesungguhnya mulai dari bentuk TPS ukuran sesuai dengan PKPU. Simulasi juga menggambarkan proses pencoblosan dari awal sampai saat penutupan serta dilanjutkan dengan proses penghitungan suara sesuai dengan undang-undang PKPU. Dalam simulasi juga digambarkan mengenai aturan-aturan dan data tertib menuju TPS di mana dilarang membawa semua barang-barang berbahaya. Warga juga dilarang membawa barang seperti HP dan pena yang bisa membatalkan surat suara. Nah, inilah pelaksanaan ini memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa inilah sesungguhnya teril nanti di lapangan bahwa tanggal 17.11.11. Ini pelaksanaan komunis itu. Jadi, kita lihat gambaran sesungguhnya, ada desain KPS-nya, maupun dari pelaksanaan perusahaan dan kawasan pencoblosan. Karena pelaksanaan ini ada pungutnya dan dilanjutkan dengan perhitungan. Sesuai dengan regulasi, mulai dari Jauh-Jauh-Jauh-Jauh-Jauh-Jauh-Jauh-Jauh, 13.00. Lentang sebutnya, dilanjutkan dengan perhitungan. Tapi yang sesuai dengan apa yang ada di kawasan. Hasil dari simulasi ini baik berupa kelemahan ataupun kelebihan akan disosialisasikan ke semua kecamatan agar semua petugas bisa mensosialisasikan ke masyarakat di wilayah masing-masing. Dari Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, Irwanta Liwang, KET TV. Terima kasih telah menonton!